Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Ini jam 13.08 Ini setelah kita pulang dari melakukan pengiriman bibit ya teman-teman Dan saya juga habis sholat duhur Dan sekarang saya mau sarapan teman-teman Karena pagi tadi kan saya belum makan ya Jadi Kali ini saya mau sarapan Tapi sarapannya beda teman-teman Kali ini kita akan sarapan dengan ini teman-teman Ini adalah alpukat aligator teman-teman Ketika kita timbang tadi Ini beratnya cuma 800 gram Jadi ini gak gede teman-teman Tapi dari beberapa yang kita panen Di video kemarin teman-teman nih Saya kan panennya ada banyak kemarin Ada sekitar 23 biji ya Itu yang 8 itu di atas 1 kilo lebih Jadi popotnya 1 kilo 3 on Ada yang 1 kilo 2 on juga Yang untuk rata-rata kita ambil ya 8 sampai 7 sampai 8 on Untuk mengetahui dalemnya alpukat aligator ini Kita buka dulu ya teman-teman ya Kita review bareng-bareng Ini kalau enak ya saya bilang enak teman-teman ya Kalau gak enak ya saya bilang gak enak Dalemannya alpukat aligator itu seperti ini teman-teman Kalau dibilang kuning ya Ya lumayan kuning Warna daging buahnya ya Kalau dibilang tebel Buahnya Daging buahnya ya tebel teman-teman Ini kan tebel ya Bijinya juga kecil teman-teman Kita akan melihat rasanya teman-teman ya Sekedar info bahwa ini adalah pohon yang kita biarkan ya teman-teman Jadi tidak kita pupuk dengan semestinya Jadi ini cuma ditancapkan saja pohonnya teman-teman Ditanam tidak pernah dipupuk Jadi tidak dirawat ya Pada usia 3 tahun Itu sudah berbuah Berbuahnya 2 kali teman-teman Di saat umur 2 tahun setengah dan 3 tahun kemarin ini Berbuah lagi Jadi di usia 3 tahun sudah berbuah 2 kali Kupasannya Lumayan gampang teman-teman Tapi kalau kulit ya Gak terlalu tebel teman-teman Ini kulitnya Agak tipis Kalau hijaunya ya hijau teman-teman Kuningnya ya lumayan Kita incip dulu ya teman-teman Kalau teman-teman mengamati ya Ini kan air teman-teman Nah ini kan air ya Jadi terlihat sekali bahwa Alpukat ini Cenderung berair Tapi kalau Untuk produktivitas teman-teman ya Dari beberapa Teman-teman yang sudah panen Alpukat aligator Memang produktivitasnya harus diakui teman-teman Sangat bagus sekali Produktivitas dari Alpukat aligator ini Kalau kita ngomong enak atau nggak enak Itu kan ya relatif ya Karena Pekebun atau petani ya Petani Alpukat Itu kan ada segmennya sendiri teman-teman Dimana segmennya itu Mau kejar produksi buah Atau mau rasanya yang enak Karena Ya terus terang saja teman-teman Sepengetahuan saya Beberapa Alpukat yang diklaim tidak enak ya Seperti Red Vietnam Bahkan aligator ini Diklaim rasanya kurang enak Tapi produktivitasnya sangat tinggi teman-teman Kalau kita ngomong Beberapa Alpukat yang enak ya Dari Introduksi gitu misalnya ya Memang enak buahnya Tapi Produktivitas ya Saya belum pernah lihat yang Seperti Aligator ini teman-teman Atau Red Vietnam juga ya Kalau saya pribadi Saya akan tanam yang Enak Satu Yang kedua Saya akan tanam yang biasa Untuk Untuk skala pasar teman-teman Karena tingkat produktivitasnya yang sangat tinggi Dan tidak masalah Kita tanam ini teman-teman Tanam aligator Tanam Red Vietnam itu juga tidak apa-apa Kalau di baju sini enak teman-teman Kalau buah meja ya Ya enak juga sih Ya enak lah Ini pas lapar nih teman-teman Kalau teman-teman Pengen bibitnya ini Bibit Alpukat Aligator ini Saya punya banyak sekali teman-teman Langsung saja ordernya Di nomor WA ya 085-163-6879 Atau kalau mau bibit Alpukat yang Lebih enak lagi Saya juga punya banyak varian teman-teman Ada Kuba Soposong 34 Namlong Sopor Avocado Bukener Buktuju dan lain sebagainya itu Saya juga punya Tinggal Teman-teman yang memilih Untuk Mau tanam jenis varian yang apa ya Ini saya habis teman-teman Kalau satu begini teman-teman Kalau untuk Apa namanya Kalau untuk skala Produksi ya Saya mau membuka sedikit saja Jadi Untuk teman-teman yang menonton video ini Bahwa Buah Alpukat Aligator ini Ini diproduksi di daerah MDPL kurang dari 300 Teman-teman Di MDPL itu 270 Tepatnya 270 Biasanya teman-teman ya Biasanya teman-teman ya Alpukat itu kalau kita bawa ke atas Ke MDPL yang lebih tinggi ya Itu biasanya rasanya lebih cenderung berair Atau cenderung lebih hambar teman-teman Ya ini cuma sekedar info ya teman-teman ya Karena buahnya ini diproduksi di MDPL 270 Dan rasanya seperti yang saya revieukan tadi Ya teman-teman tinggal menentukan pilihan Mau arahnya kemana gitu Mau tanam Aligator Atau yang lain itu bebas Saya tidak Tidak bilang bahwa ini tidak enak teman-teman ya Kalau Seperti itu kan tidak Tidak fair play namanya ya Karena terus terang Alpukat aligator ini sangat genja Dan Produktivitasnya itu sangat tinggi teman-teman Ya mungkin itu saja ya teman-teman ya Kalau teman-teman pengen tanam aligator Alpukat aligator ini saya punya banyak pipitnya Tinggal WA saja teman-teman Kalau teman-teman Pengen tanam alpukat yang lain ya Monggo saya juga punya banyak sekali teman-teman Jenis pipit alpukat yang enak-enak juga ada disini Ini kok saya bilang gak enak tapi Habis mau habis separuh ini teman-teman Ya karena lapar ya teman-teman Dari pagi kan udah ke sawah Habis hari sawah Kirim bibit Ya penampakannya seperti ini Kurang lebihnya Saya mohon maaf ya Bila ada kata-kata yang menyinggung Saya tidak Menyerang teman-teman saya yang jualan bibit alpukat aligator ya Tidak saya tidak bermaksud seperti itu Saya cuma nge-share saja Seperti ini teman-teman Enak rasanya Ya enak lah karena siang ya Kita kan udah lapar ya teman-teman Terima kasih yang sudah nonton Semoga ini bermanfaat ya teman-teman Saya akhiri videonya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh